Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Berikut ini adalah hasil FP1 MotoGP Portugal 2024 Mar Marquez jadi pembelap tercepat Pembelap Grace ini Racing Ducati Mar Marquez memucagi sesi latihan pembuka MotoGP Grand Prix Portugal dengan kondisi lintasan berpasir di sirkuit Algarve Portugal Franco Morbidelli jadi sorotan karena meraih hasil yang positif Franco Morbidelli berada di posisi lima besar di FP1 MotoGP Portugal 2024 hujan terasa malaman membuat sirkuit Portugal dipenuhi pasir dan debu untuk memulai aksi kelintasan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan latihan pertama Moto3 dikibarkan bendera merah dan kemudian dibatalkan karena kondisi tersebut kondisi cukup membaik sehingga sisi Moto2 pertama debat berjalan sesuai janwal diikuti dengan latihan pembuka selama 45 menit untuk kelas MotoGP namun waktu putaran lebih dari tiga detik dari rekor putaran tahun lalu yang menyebabkan dan sisi ini tidak representatif Mark Marquez yang baru saja menjalani debutnya bersama Ducati memimpin catatan waktu setelah mencatatkan waktu satu menit 40,484 detik pada putaran terakhirnya dengan motor GP23 yang dikendarai oleh Chris ini juara dunia Grand Prix delapan kali itu duduk pemuncak klasmen diwaktu timesheet dalam beberapa titik ep1 saat ia melanjutkan adaptasinya dengan Ducati hal ini cukup baik karena Mark Marquez mengakui pada akhir pekan ini bahwa ia akan memulai dari nol lagi ia memimpin dengan selisih 0,165 detik dari Maverick Vinales dari Aprilia yang sedang mengalami sakit ringan menuju GP Portugal dua pabrikan KTM Brad Binder dan Jack Miller menyusul di posisi ketiga dan keempat sementara Franco Morbidelli dari Pramak melengkapi posisi lima besar Jack Miller menjadi yang tercepat di sesi ini dengan motor RC16 nya dengan catatan waktu 1 menit 46,870 0 detik yang terpaut hampir 10 detik dari catatan waktu tercepatnya di sirkuit Internasional Algarve musim lalu catatan waktu 1 menit 40,484 detik milik Mark Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,226 detik sebagai referensi waktu tercepat tahun lalu yang dicatatkan oleh pembalap asal Spanyol tersebut di atas motor Honda Brad Binder dari KPM mengakhiri FB1 sebagai peringkat ketiga setelah menjadi yang tercepat di dua menit terakhir dengan catatan waktu 1 menit 40,689 detik namun ia berhasil digeser oleh Mark Marquez dan Maverick Vinales Franco Morbidelli menyelesaikan lap terbanyak dari semua pembalap dengan 21 lap di sirkuit ini namun ia mengalami kecelakaan parah saat sesi latihan yang membuatnya gegar otak dan tidak bisa mengikuti tes perang musim ia mengungguli rekan steamnya di Pramak Jorge Martin dengan selisih waktu 0,045 detik dengan Alec Green di urutan ketujuh untuk Yamaha dari Miguel Oliveira dari track house Aprilia Alec Marquez dari Gresini Ducati di urutan kedua dan Joan Mir dari tim pabrikan Honda Honda datang ke Portugal dengan beberapa hal baru yang dicoba setelah melakukan tes privat air pekan ini di Heres bersama Lukamar ini serta dari uji coba yang dilakukan Stephen Bradle di sirkuit Algarve pemimpin plasemen Francesco Banyaya berada di urutan ke-13 di atas motor pabrikan Ducati sementara itu Pedro Acosta berada di urutan ke-15 di atas tehtri gas-gas sedangkan Marco beciki berada di urutan ke-18 Lukamar ini di urutan ke-21 inilah hasil lengkap MotoGP Portugal di sesi FP1 1 Mark Marquez dari Gresini Racing 2 Maverick Vinales dengan Aprilia Racing Team 3 Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing 4 Jack Miller dari Red Bull KTM Factory Racing 5 Franco Morbidelli dari Pramak Racing 6 Jorge Martin dari Pramak Racing 7 Alec Rains dari Yamaha Factory Racing 8 Miguel Bel Oliveira dari Trackhouse Racing 9 Alec Marquez dari Gresini Racing 10 Joan Mir dari Repsol Honda 11 Fabio Quartararo dari Yamaha Factory Racing 12 Fabio di Gian Antonio dari Tim Framak 6 13 Francesco Banyaya dari Ducati Lenovo Team 14 Augusto Fernandez dari Tehtri 15 Pedro Acosta dari Tehtri 15 16 Suan Zarko dari Tim Alciar 17 Raul Fernandez dari Trackhouse Racing Team 18 Marco Betseki dari Tim Framak 6 19 Enea Bastiani dari Ducati Lenovo 20 Alec Espargaru dari Aprilia Racing Team 21 Luka Marini dari Repsol Honda 22 Takaki Nakagami dari Tim Alciar Honda Mar Marquez jadi sorotan karena tercepat di EP1 MotoGP Portimao Portugal 2024 Sesi pertama dari seri kedua MotoGP Portimao 2024 dilakukan dalam keadaan track yang dinyatakan kering namun fit lain dan di track masih terlihat titik-titik basah tipis Davide Tardozzi sendiri pada awal start EP1 mengatakan ngembar Simon Cravar bahwa pada dasarnya Ducati Masih menginginkan Jorge Martin masih bersama mereka tahun 2025 mendatang Lab record MotoGP di suit Portimao start meet 37,226 detik ditorehkan Mark Marquez di atas Honda RC213V tahun 2023 Yang ketika itu merefol position namun tentunya Portimao kali ini Mark sepertinya reset karena menggunakan motor yang sama sekali berbeda yakni Ducati GP23 Jack Miller tercepat di 3 menit pertama dengan 1 menit 44,535 detik dengan suhu track 18 derajat celcius di awal sesi ini Pembalap umumnya menggunakan ban soft medium pada 5 menit pertama Jorge Martin Memimpin dengan 1 menit 42,444 detik pada menit ke-13 range memimpin dengan Catatan waktu 1 menit 42,316 detik memasuki menit ke-20 Morbideli memimpin timesheet dengan 1 menit 42,165 detik diikuti Fabio Quartararo Pada menit ke-25 Pedro Acosta sempat memimpin 1 menit 41,738 detik sebelum akhirnya Miller ambil alih Dengan catatan waktu 1 menit 41,447 detik Menit ke-32 Mar Marquez memimpin dengan 1 menit 41,119 detik sebelum Oliveira melewatinya 1 menit kemudian dengan 1 menit 41,107 detik Memasuki sebelum menit terakhir Mar Marquez kembali memimpin dengan 1 menit 40,927 detik diikuti Rins Menit ke-40 Jack Miller naik ke posisi 3 dengan timesheet 1 menit 41,023 detik Yang ia update menjadi 1 menit 40,9782 menit kemudian Menit ke-43 Brad Binder menggunakan part baru Aeroziani Seat Wing memimpin dengan 1 menit 40,689 diikuti Maverick Vinales Setelah itu 45 menit Mar Marquez hadir sebagai yang tercepat F1 MotoGP Portimo Portugal Como 학생 memimpin dengan 5 menit 40 buaya yang terakhir! Janganiswa para goodman ichair darin 101,519 detikuti selanjutnya perכל 4 menit Janganiswa kalian dengan lebih tinggi di loopization Janganiswa ya beliau yang terakhir! Janganiswa kalian selama 5�� jatung!